31 tahun menikah, waktu dulu beberapa tahun lalu, beberapa tahun pernah kesini juga kita bicara soal cinta, soal apa gitu kan. Tapi sekarang anak-anak udah bener-bener besar, udah dewasa, sudah bener-bener sekarang tinggal berdua aja. Suka mati gaya gak sih? Betul, betul. Hah? Serius? Mati gaya? Rumah tadinya oke, sekarang jadi kegedean banget. Yang tadinya cukup aja gitu kan. Kan kalau pas ikutnya bawa temen-temennya rame terus begitu sekarang, ya ampun anak-anak udah gak ada di rumah tuh, sepi banget deh. Jadi gimana tuh? Kadang-kadang tidur di kamar Kevin, kadang-kadang tidur di kamar Trista. Lo asli, itu karena kangen sama anak, kangen dan biar anget aja gitu kan rumahnya juga. Tapi kalau berdua udah tiga pusat untuk menikah, anak sudah tinggal sendiri, pasti kan oke duduk berdua nih. Kalau dulu kan ngobrol selalu ada anak-anak, suka gitu gak? Ngobrol yang satu apa, ini apa lagi ya yang udah ngomongin sih? Oh enggak, kalau itu sih ada aja, kalau aku sih selalu ada topik sih. Karena mungkin masing-masing punya pekerjaan sendiri, punya kegiatan lah ya. Berarti itu penting juga ya, kayak gitu ya, jadi selalu ada... Ada aja yang diomongin sih, dari kerjaan, dari anak, dari apalah, ada cita, ada bahasan selalu. Kalau amat-amat mes tuh gak pernah kekurangan bahan pembicaraan. Kita lagi diem baru mau kerja ngomong, ini ngomong. Ini sebenernya cucol ya. Ya mes, makanya aku bisa kerja kalau dia udah tidur, jam 9 dia tidur, udah aku langsung... Udah fokus, nggak gini-gini terus. Kalau Pak Amoru pagi banget nih, tadi fokusin aja kan, tete 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 tete. Mes, tar dulu tunggu sejam ya, tunggu dia on dulu. Oh, harus digituin. Tapi kalau misalnya pas Mas Adi lagi pergi kerja, terus bener-bener Mbak Memes misalkan gak ikut gitu. Iya. Masih ada gak? Rasa kangen-kangen yang gimana itu masih ada gak sih? Masih dong. Oh masih ya, oke. Jadi aku, aku kadang-kadang suka berpikir kalau, karena aku yang sekarang kan baru... ...menikah 3 tahun, 4 tahun kadang-kadang gini. Ntar kalau udah 20-30 dia masih kangen sama gue gak sih Kayak gitu suami itu masih kangen gak sih sama istri Aku masih kangen sih Kalau perempuan masih kangen Kalau suami itu gimana sih mas Kalau di titik ini Aku gak pernah mau masalahin Masih kangen apa gak Masih cinta apa gak Itu udah bukan pertanyaan Sekarang tanggung jawab Fokus menyelesaikan komitmen kita Tapi kan aku pengennya kayak masih pacaran gitu loh I miss you, I miss you gitu Kajin gak I miss you, I miss you Kajin gak? Aku pengen sama Mbak 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 Suka I miss you, I miss you Malu dia malu I miss you gitu gak? Iya aku sih sering banget Enggak kalau mas Adi Mas Adi aku kan pengen di I miss you Dia bukan tipe cowok yang kayak gitu banget sih Bukan gombal Oh gak gombal Wah aku mau menantang gombal-gombal sekarang Seperti kayak begini gombalannya Coba Boni ya Bon ya Nih Bon Gombalan Bon Pakai kata ini Setrika Gimana gombalannya Bon? Setrika Iya Ini buat Adi ya Pak Bon? Iya enggak Nanti Mbak 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 kemas Adi Tapi ini contoh dari Boni dulu Bon gombalin gue pake setrika Bon Aku bikin sendiri aja deh Teteh Bikin sendiri gak pake setrika Aku langsung aja deh bikin sendiri Sok banget sih lo Ini kan ada tantangannya Bro Itu buat disimpan buat Gue mau dikeluarin dari sini Atau masih mau main disini? Pakai kata-kata setrika Setrika Ayo Bon Kasih mic-nya biar kita bisa denger Iya Pakai mic-nya Ayo Setrika ya Ayo cepetan Hari ini udah setrika baju belum? Belum Emang kenapa? Kalau aku udah mencintai kamu Agak krio-krio Oke please jangan segaring itu Tapi you know With Boni you never know Ini aja dulu ya Ini Adi kan? Nih Mas Adi Tolong Gombalin Mbak Memes Ini kata-katanya gampang Nih liat Yang Mas Adi biasa nih Piano Gampang kan? Selipin kata piano di dalam gombalannya Aduh Dia gini Gue gak mau dateng kesini lagi Ayo mas Kita ngerti kok Mas Adi Kita ngerti kok perasaannya Aduh Ayo mas Ini tantangan loh Piano gampang sih ya Ada hadiahnya voucher kopi comel Gak berdamping Berada di sisimu Serasa Tuts piano hitam putih Yang saling berdampingan Ya sih Ebony Ivory lagunya Lagunya dokasi Ebony Ivory Ebony Ini ya Ebony Ivory Mbak Memes ya Aduh Mbak Memes ya Coba Bisa Es krim Makan ice cream itu melted Serasa aku melted Liat kamu Agak gak boleh sebenernya ya melted ya Boleh gak apa-apa Gak apa-apa itu kan itu Jordan Jordani Jordani banyak fansnya Coba kalo kita denger anak muda itu Kalo misalnya Kasih gombalan bagaimana Oke Jordan Anjaman Anjaman Liat ke kamera Jordan Perasaan aku kamu Perasaan aku untuk kamu Seperti anjaman Seperti menganyam cinta kita berdua Asik Kira Jordan Aku ya Aku ya ke penonton ya Penonton Setiap aku disini pagi hari Aku rasanya fresh banget Kayak buka puasa pake biji salad Kita balik lagi habis ini Jangan kemana-mana Adil Emes dan Mbak Memes Setidu ragu yang kian menyerah Tapi diriku terlanjur sayang Melalui arah mata angin melawan Tapi ku bertahan Setidu